Kota Jambi Namun hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan ibu kota provinsi dan di pusat pendidikan tinggi, selalu terjadi tingkat pengangguran yang cukup banyak. Hal ini harus diantisipasi, salah satunya dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi kreatif seperti kuliner dan fashion, sehingga hal tersebut memicu masyarakat kabupaten tetangga datang ke Kota Jambi untuk berkunjung. Maulana mengatakan yang paling penting adalah rencana strategis untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka ini harus segera dilakukan. Untuk itu dirinya berencana akan membangun balai latihan kerja tematik. Menurutnya, balai latihan kerja yang dimiliki pusat dan provinsi sudah baik, namun balai latihan kerja tematik ini sifatnya melihat potensi. Di rencana strategis ini kita ingin membangun balai latihan kerja tematik, balai latihan kerja yang dimiliki pemerintah provinsi pusat itu sudah baik. Tapi nanti tematik itu artinya melihat sekarang pemerintah lagi membangun apa, mereka dilatih untuk mengisi apa yang kita tahu. Jadi kita lagi bangun bumi wisata, kita butuh 100 atau 200 UNKF anak-anak muda. Nah, dikawarkan nanti dilatih secara tematik khusus. Kalau Anda mau jualan atau baru bisnis di sini, ini kita ambil dengan bidang-bibidang ini. Suci Mahayanti, Jambi TV